Wuih, 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 balik lagi di Bikin Laper, Laper Terus. Buat warga Tenggerang diharapkan merapat ya. Aku tuh mau kasih tau nih, salah satu restoran namanya adalah Seribu Lauk. Nah, untuk penuh yang pertama, ada balado tongkol, masakan favorit ibu-ibu jaman sekarang. Tumisan bumbu baladonya aja wangi banget. Wah, udah sedap banget nih. Apalagi ditambah sama bumbu pelengkap lainnya dan juga daun salam. Wah, aromanya wanginya sudah sampai ke rumah kalian belum nih? Kalau udah, langsung aja kita lendingkan ikan tongkolnya yang sebelumnya udah digoreng garing. Aduk-aduk terlalu sampai bumbunya tuh menyelimuti semua permukaan ikan. Dan tinggal plating aja nih. Gak cuma itu ya, disini juga ada menu andalan berikutnya. Kikil mercon. Langsung aja nih, kita tumis bumbu merconnya yang merah merona sampai dengan harum. Dan jangan lupa tambahin juga bumbu pelengkap lainnya. Kalau udah, tinggal masukin deh primadonanya, yaitu kikil. Oseng-oseng sampai warna kikilnya berubah jadi merah kayak begini. Gimana? Bikin kalian healer kan? Selamat menikmati. Hei! Balik lagi di Bingung Laper. Laper terus. Laper terus, pastinya ya. Guys, ya seneng banget kalau di program ini kita selalu akan mencari tempat-tempat baru untuk kita kasih tau sekalian semua di rumah. Apalagi, sekarang kita lagi ada di daerah Gading Setongkol. Tungkol mana dulu, Cez? Kayaknya tongkol dulu ya. Iya. Nih, tongkolnya and go. Coba satu tongkol sampai sepul tongkol. Satu tongkol, dua tongkol, tiga tongkol, empat tongkol, lima tongkol. Hah? Nih, ini aku suka banget dengan tongkolnya, bumbunya tuh kayak garing gitu ya, kayak di oseng-oseng gitu. Wih, wih! Nih, aku kasih bumbu dua buat Mas Dimas. Dua buat aku ya. Ini aku mau kayak, ini buah wajinya nih and go nih, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Rasa bumbu baladonya tuh pas banget. Enggak jadi serasa kayak makan masakan bundo di rumah, kan? Oke guys, jadi kita cobain ya, karena ini udah enak banget. Dia punya ikan tongkol itu bener-bener fresh. Dan, rasa gurih dari ikan laut ini bener-bener memang sangat ciri khas. Tak terpungkiri ya. Betul. Tapi aku suka banget loh, dengan sambalnya yang gak terlalu pedas, tapi dia tuh gurih, manis gitu. Dan aku suka salut banget dengan tongkolnya tuh yang gak baru amis. Bener-bener fresh banget, gak gatel di bibir. Oh wow, ini sih tongkolnya superfake banget. Garing di luar dan empuk di dalam. Perpaduan tongkol balado, nasi, dan juga sambel merah ini bener-bener memanjakan lidah aku. Wui, 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 endul, gusti. Nih, aslinya juga pas ya. Aslinya pas, bumbunya juga gak terlalu heboh banget. Juga bener-bener enak sekali nih, juga kalau pakai nasi. Ancaman gini, endo, surendo, tak endok-endol. Menak banget. Apa sambelnya ya? Parah, enak banget sambelnya. Sambelnya malah lebih sambel belado daripada... Bumbunya ya? Bumbunya. Rasanya kayak belado padang banget. Enak banget. Berminyak gitu guys, emang begitu ya. Terus berminyak, terus kayak gurih, manis gitu. Tapi manisnya dari cabenya, bukan dari gula. Enak deh. Nih, tuh liat. Nih, begini tuh minyak-minyaknya nyerep ke nasinya ya. Wuuuh! Jangan sampai lolos ini. Nih, tuh liat. Keunggulan makan toko tuh begini nih. Di wir, ya, di siir-suwir. Peragain lagi ya. Nih. Nah, serau penasaran banget dengan si ayam wokunya di sini ya. Wow. Merona begini kuning ya. Oke. Ula laong. Mari kita coba ayamnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Beuh, rasa asin, manis, dan gurihnya bumbu ayam woku ini bikin aku ketagihan. Aroma serehnya guys bener-bener langsung nyeng banget. Berasa ya. Ini kayak wangi. Nah, biasanya kan Mas Dimas kalau ayam woku pada kebanyakan tuh yang manado-manado gitu kan... ...rempangnya tuh bener-pul banget. Ditambah lagi dengan potongan-potongan bawang. Bawang, ya kan sereh. Rame pokoknya ya. Wah, langkuas tuh rame banget ya. Tapi memang ini kan biasanya orang ada juga yang mencari kuahnya. Bisa diwak-wak ke nasi juga. Nih, kayak begini nih tuh. Wuih! Dan dimudahkan. Ngerti nggak sih? Jadi kayak, tinggal ah, kayak makan-makanan yang menyenangkan gitu loh kayak gini nih. Ini kan udah dilihat gitu. Tinggal dipuafkan, dibelawakkan, endul. Kan emang ada pribahasanya. Apa tuh? Apabila engkau sering nonton bikin lapar. Cakep! Nyicaya hidupmu akan dimudahkan. Yang mudahkan dalam mencari menu-menu makanan. Betul! Ya kan? Ya udah guys, kita wak-wak aja langsung nih pake nasinya. Wah enak nih. Makanannya tuh sederhana tapi simple. Tapi endul gitu nih. Alamah oi! Emang nggak salah ya. Duetin nasi kulen sama ayam pokonya. Bener-bener, endul sekali. Lanjut. Ini ada kikil merconnya. Kayaknya Cez juga udah nggak sabar buat cobainnya ya. Kikilnya bersih banget guys. Glow. Glowing banget. Ini ya? Aduh. Bumbunya banyak banget. Teksturnya kenyal dan nggak alut sama sekali. Walaupun warnanya merah meronat. Tapi pedasnya kikil mercon ini masih bisa dinikmatin banget loh guys. Enak. Recepnya. Dia tuh nyoy banget tapi susah menyerap bumbu ya masing-masing. Susah karena dia tuh padat guys. Betul. Jadi makanya kalau misalnya masak kikil hati-hati dalam penggunaan garam kalian. Bumbu tuh akan lebih padat di luarnya. Iya. Gitu. Tapi ini membuat aku bahagia adalah dia tuh walau per-percaya. Tapi pedasnya tuh masih bisa di toleransi ya guys. Endul. Dikilnya tuh fresh, bersih. Udah nih makanya begini nih. Tuh. Look at that. Kita wok-wok makan nasi dulu. Duh. Tolong hilap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah guys sekarang tadi kita untuk memberikan rating ala bikin lapar 1-10. Berapa nilainya kira-kira untuk seribu lauk belum? Seribu lauk yang ada di gading terpong ya. Dengan segala menu yang udah kita coba. Ada ayam, ikan dan juga dagingnya. Sapi, ikil. Kira-kira berapa sih nilainya Jess? Silahkan. 8. Yes. Congrat. Jadi buat kalian semua yang tinggal di arah sini silahkan aja cobain. Ini adalah. Jadi buat kalian semua yang tinggal di sini ini salah satu tempat buat kalian untuk mencobain. Makanan-makan rumahnya. Ya pokoknya enjoy banget. Kalian harus coba dan datang ke sini. Oke? Enjoy guys. Enjoy. Mekong lagi.